Masih bersama channel youtube otomotif.net Ini kita berada di Balai Lelang Karedi Hari ini sudah hari proses lelang Kemarin kita cek belum lelang Dan sekarang sudah lelang Ada Xenia Fortuner yang VNT tahun 2013 Sudah turun harganya Dan kalau mau Fortuner yang 100 jutaan nih Di samping saya nih Cuman di angka 100 jutaan Tahunnya tahun 2008 Tapi yang versi bensin 2700 cc Kata orang tuh boros Tapi kata orang juga Gak boros Nah yang bener yang mana gak tau Tapi untuk lebih lengkapnya Mas Bro ya dites aja Kalau punya tetangga yang pakai Fortuner 2700 cc Yang seperti ini Kalau kepengen tau konsumsi BBM Ditanya aja Berapa per liternya Banding 1 kilo tuh Per liternya tuh Bisa tempuh berapa kilo Ya terus Kalau Panther masih ada Dan yang banyak ditanya sama temen-temen nih Captiva Diesel Tahun 2013 Dan ini Harganya di bawah 100 juta Mas Bro Kalau mesinnya Joss Cakep ya Mesinnya Joss Bahan bakar udah diesel Cuman dia Minisnya di electric parking aja Itu mungkin dibawa ke electrical sembuh Untuk lebih lengkapnya Bantu share Bantu subscribe ya Yuk kita cek harganya satu persatu Kesemuanya Budget mulai dari 40 jutaan Sampai tertinggi Tokroin terus di channel youtube Otomotif Dotnet Selamat datang kembali di channel youtube otomotif dotnet Ini hari proses lelang Yang ada di Balai Lelang Karedi Untuk hari ini ya Ini kita cek-cek unit Ini Kanter lumayan banyak Mas Bro Nih Tapi yang kita cek hari ini Passenger ya Sekaligus aja nih Kanter lumayan banyak Ini sampai sana Tuh Sampai ujung sana Dan Mas Bro tinggal pilih aja nanti Siapa tau ini nanti Sesuai dengan kantong kita Saya doakan yang tahun 2023 Kemarin belum cukup Dan hanya untuk beli unit Saya doakan 2024 ini Dapat mobil sesuai dengan yang Diinginkan Tentunya dengan sesuai budget Ya kalau bisa Tahunnya tinggi Harganya Murah Nah ini kita lihat Passenger dulu ya Truck Tadi udah kita buat Ini Toyota Avanza Ini tahun 2018 Harganya Gak berubah Masih di angka 117 juta rupiah Tapi kondisinya gak hidup ya 117 juta Ada 2 unit Di sana juga ada 1 Untuk pajaknya Masih Lumayan panjang Juni 2024 Dan Avanza nya Tipenya Tipe E Yang manual transmission Secara keseluruhan Bodi masih bagus Ini masih bagus ya Terus lanjut Ke ini 70 juta Dari jaman Bahola kemarin Sampai sekarang Masih bertahan Di angka 70 juta Tahunnya 2017 Untuk pajaknya Masih hidup Mas dulu nih Sampai Oktober 2024 Platnya BM Yuk kita kesini aja Ini L300 nih Kayaknya belum nih Tempel harga gak nih Udah mas dulu L300 Ini Euronya Ya berapa nih Kaca udah pecah Mbak Wajib perawat Ini grill depan Gak ada Nih kosong ya Grill depan Gak ada Gridnya Eh bisa jadi Ini dalam kondisi Mati ya Gak hidup ya Pajak Maret 2023 Udah telat Harga 100 juta Tahunnya 2021 Berarti ini Euro 2 Tahunnya 2021 Oh iya Euro 2 tuh Sepintas lalu Terlihat mesinnya Di dalam APV Suzuki Mega Carry Atau Ada yang menyebutnya Suzuki Pack Up Yang Jenis APV Mbaknya kargo Harga 71.500.000 Pajaknya Mati dari Bulan Mei 2022 Mobilnya Tahun 2018 Platnya BK Kondisi unit Kepala Masih Layak Untuk dipakai Masih cukup bagus Cuman Mbaknya Ya sebiasa Piot-Piot lah ya Di Lantainya Tuh Lantainya Mas Bro Lanjut Ke Innova Ribbon Tahun 2016 Plat BA Warna item Manual Tradmisi Pajak Hidup Harganya 190 juta rupiah Ini Kenapa ini Di bawah 200 Sampai saat ini Kalau belum lah Pulu Tak lihatkan atasnya Semuanya Mas Bro Lampu udah Burum ya Ini burum Karena Dulunya Sampai sini Bersih Hujanan Kepanasan Tuh 190 juta Tahun 2016 Innova Ribbon Manual ya Ini cakep kok Mas Bro Dayatsu Grandmac 51 juta Tahun 2014 Nih Yang versi 1500 cc Yang bukan ACPS ya Minusnya Dia Mesinnya Mesinnya Agak kasar Itu aja Kalau Mas Bro Kesini Perlu 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 Perlihatan Detail Karena Unit Seperti ini Memang Kalau body Gak ada masalah Di salon Ada cakep Pak Perlu rawat Untuk Pak Itu perlu Rawat Dayatsu Grand McBlin Van Harga 63 juta Ya 63 juta Yang versi 1300 cc Tahunnya 2018 Pajaknya Hidup Sampai September 2024 Lumayan Panjang Untuk Pajak Ini yang Mau usaha Boleh Ini Bro Flat B Pajak Masih hidup Dan Lumayan Panjang Unitnya Juga Lumayan Bersih Dan Cakep Harga 63 juta Innova Ribbon Tahun 2018 Pajak Hidup Dengan Harga 215 Ini Perlu Rawat Body Ini Mungkin Ditempel Stiker Ngelontok Apecat Di atas Juga Itu Ngelupas Semuanya Pajak Hidup Sampai April 2024 Ribbon Jenisnya Manual Mazda 2 Mobilnya Ada Satu Tapi Sebutannya Ada Dua Ini Mazda 2 Yang Manual Dengan Harga Di angka 60 Juta Rupiah Keterangan STNK Gak Ada Tahun Nya 2010 Ya Manual Platnya Dia Plat BM Mazda 2 Lanjut Ke Toyota Fortuner VNT Yang Turbo VNT Turbo Warna Putih Tahunnya 2013 Dengan Harga Di angka 211 Juta Platnya BM Manual Kalau Metric 3 211 Juta Pajak May 2024 Artinya Pajak Masih Hidup 211 Juta Kalau Diluaran Udah Pasti 250 An Lebih Mas Guru Kan VNT Turbo Solar Yang Solar 127 Avanza Tahun 2018 Pajak Hidup Desember 2024 Tahun Kedepan Mas Teringat Suzuki Teringat Pak Cecep Dengan Harga Di angka 51 Juta Tahunnya 2013 Oke Kita Tunggu Sampai Dia Turun Ini Futura Terus Ada Suzuki Cherry Generasi Terbaru Dengan Harga Di angka 85 Juta Nah Ini Satu Unit Toyota Fortuner Tahun 2008 Versi Yang Bensin 2700 CC Bensin Ini Harganya Di angka 104 Juta Pajak Mati Dari Agustus 2023 Pajak Mati Uniknya Cakep Selain Tongkrongannya Juga Garang Sanggup Dengan Minyai 2700 CC Seharusnya Ini Cakep Ini Kalau Mau Dipakai Untuk Lebaran Sudah Bisa Cuman 2700 CC Proto Lumayan Estimasi Mungkin Perhitungan Saya Minyak Itu Di angka 1 Banding 7 Atau 8 Jadi 1 liter Cuman Bisa Jarak Tempuh Di angka 8 Sampai 9 Kilo Pelok Sudah Cantik Rata Bodi Jadi Kalau Mobil Rata Bodi Kayak Gini Cakep Melihatnya Pun Nyaman Kita Enak Gitu 104 Juta Cuman PR Pajak Mati Pajaknya Kalau Untuk Tampilan Unit Saya Rasa Udah Cukup Lumayan Bagus Udah Ganteng Untuk Nongkrong Udah Ganteng Cuman 2700 CC Itu Yang Perlu Dikaris Bawai Dan Dia Transmisinya Metik Suzuki Baleno Tahun 2008 Dengan Harga Di angka 46 Juta Harga Standar 46 Juta Cuman Pajak Kena Di angka 10 Jutaan 2023 Kemarin 9 Jutaan Sekarang Udah Naik Udah Terlambat Lagi Sekarang 2024 Tambah Lama Tambah Lambat Pajaknya Yang lumayan Tinggi Ini Metik Tahun 2008 46 Juta Pajaknya Mati Itu Jadi Kemarin Sempet Saya Mau Ngambil Unit Ini Pesenan Dari Kak Niluh Di Tulau Bali Sana Catnya Sampai Pecah Pecah Tapi Bisa Direhat Sampai Pecah Pecah Bisa Direhat Ini Gak Banyak Kalau Ngerehat Dan Harganya 46 Juta Tahun 2008 Kalau Dari Segi Harga Sih Standar Cuman Kena Dipajak Orang Berpikir Dipajak Sekarang Terus Isuzu Panther Saat ini Isuzu Panther Ini Tahun 2018 Dengan Harga Diangka 90 Juta Di JBA Ada Juga Panther Kayak Gini Sama Sama Ex Pemakaian PLN Mungkin Beda Vendor Aja Yang Ini Saya Gak Tahu Vendor Dari Mana Kalau Pun Tahu Kan Itulah Asia Perusahaan Enggak Enggak Boleh Diceritakan Kalau yang Di JBL 85 Yang ini 90 Sama-sama Tahun 2018 Pajaknya Sama-sama Hidup Ini Warnanya Seperti ini Harnanya Lumutan Kehujanan Kepanasan Warnanya Kayak Gini Terus Mitsubishi L300 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 Dengan Harga Di Angka 91 Juta Euro 2 Tahunnya 2012 Masuk Dugur Sedugur Budget Yang Rendah Suzuki Aireo Dengan Harga Di Angka 30 Juta Mas Turun 10 Juta Kemarin 40 Nih Kasih Tahu 30 Juta Sekarang Nih 30 Juta Ada STNK Nggak ada Ya perlu Perbaikan lah Mobil Dengan harga 30 Juta Untuk Nongkrong Juga Masih Oke Untuk Nongkrong Sama Keluarga Mobil 30 Juta Di Luar Nih 60 Suzuki Karimun Blinven 60 Juta Tahun 2016 Xenia Di Angka 100 Juta Yang Suzuki Cherry Yang ini Belum Lelang Ini L300 Ini Banyak Dilihat Orang Mas 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 Juta Tahun 2021 Tidak Terjual Mas Mas Untuk Pajaknya April 2020 Pajak Lumayan Ya Eh Mobilnya Tahun 2020 Pajak Lumayan Panjang Dan Ini Ada Captiva Tahun 2013 Jenis Diesel Dengan Harga Di Angka Kalau Nggak Salah Delapan Puluhan Ini Minusnya Parking Brick Nya Kan Udah Elektrik Nih Jadi Kadang Kunci Kadang Nggak Dengan Harga Di Angka Delapan Puluh Lima Juta Rupiah Unit Ya Lumayan Cakep Lah Kemudian Ini 110 Avanza Dan Yang Lain Yang Di Belakang Belum Lelang Mas Bro Ya Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Untuk Lelang Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warah Salam Otomotif Selalu Di